Intro Saya Desi Salfiani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa kegiatan Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih selama akmil 3 hari di Magelang tidak menggunakan APBN Dia mengatakan bahwa biaya retret selama 3 hari tersebut murni menggunakan dana sendiri oleh Prabowo Diketahui retret Kabinet Merah Putih telah usai Para Menteri, Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan, Utusan Khusus Presiden dan Penasehat Khusus Presiden mengikuti sejumlah kegiatan mulai dari olahraga pagi, latihan baris berbaris, dan pembekalan sejumlah materi selama 3 hari dari Jumat hingga Minggu 25 hingga 27 Oktober 2024 Ada pun materi yang disampaikan mulai dari soal pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, program makan bergizi, program hilirisasi, dan lainnya Usai cara retret, Presiden Prabowo meninggalkan lokasi akmil pada Minggu 27 Oktober sekirap pukul 11 siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Usai ketahuan suap hakim terdakwa pembunuh di Niserafrianti, Ronald Tanur, terancam hukuman lebih lama dari putusan sebelumnya Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati Usai kembali menangkap Ronald Tanur seperti dimuatsulia.co.id Mia mengatakan kejaksaan tidak terlalu puas dengan putusan kasasi untuk terpidana Gregolius Ronald Tanur Pasal kejaksaan sebelumnya menuntut hukuman 12 tahun, namun Mahkamah Agung dalam putusan kasasi hanya menjatuhkan fonis 5 tahun Sehingga ke depannya kejaksaan akan melakukan peninjauan kembali atau PK untuk fonis pembunuhan di Niserafrianti Sebelumnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa Ronald Tanur terbukti bersalah, pasal 351 KUAP, tentang penggandiayaan Itu adalah pasal alternatif kedua, sedangkan pasal primer tentang pembunuhan tidak dinyatakan terbukti Pun dengan alternatif ketiga, pasal kelalaian juga tidak terbukti Sementara jaksa penuntut umum tetap berkeyakinan bahwa terpidana melakukan pembunuhan Sebagai mana yang diatur dalam pasal 338 Hal itu karena aksi pembunuhan tersebut terekam CCTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sedang lanjutan kasus penganiayaan dengan terdakwa guru honorer bernama Supriyani Kembali dilanjutkan pada Senin 28 Oktober di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan Sejumlah anggota kepolisi yang terpantau melakukan penjagaan ketat Baik di dalam ataupun di luar gedung pengadilan Tak hanya itu, polisi juga turut menyiagakan satu buah water cannon di halaman pengadilan Dalam sidang kali ini sejumlah guru berpakaian PGRI kembali mengawal persidangan Mereka berkumpul di depan gedung Islamic Center Konawe Selatan yang berjarak tak jauh dari pengadilan negeri Andolo Ada pun dalam sidang kali ini beragendakan pembacaan eksepsi atau pembelaan terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum Sebelumnya dalam sidang perdana yang digelar pada kamis bekan lalu, jaksa telah membacakan dakwaan untuk Supriyani Sebagai informasi, kasus yang membelit Supriyani bermula ketika dirinya dituduh Memukul siswa kelas 1 di bagian paha pada April lalu Belakangan diketahui siswa tersebut merupakan anak polisi setempat yakni Aibda WH Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aksi penyakapan bocah terjadi di Pospol Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober Peristiwa itu pun viral di media sosial Dalam video, nampak pelaku diduga membawa benda mirip senjata tajam Pelaku kemudian menodongkan senjata itu ke leher bocah sampai menangis Kejadian tersebut jadi perhatian warga sekitar dan pengguna jalan Kondisi arus lalu lintas yang tengah dalam keadaan lampu merah membuat pengguna jalan merekam peristiwa tersebut Dalam video juga pihak kepolisian tengah berusaha menangani kejadian itu Kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galsung menuturkan pelaku sudah diamankan kepolisian Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat, Sinambela pun mengatakan pelaku sudah berada di Polres Metro Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Insiden kecelakaan bus di dekat panggalan militer dekat Lilot di Israel tengah pada Minggu 27 Oktober membuat geger Pasal sebagian besar korban dari pasukan pendudukan Israel Al-Mayadin melaporkan bahwa sebuah truk didugas sengaja menabrakan bus yang berisi puluhan orang Setidaknya 50 orang terluka, 10 diantaranya dalam kondisi kritis akibat insiden tersebut Sementara 6 Zionis dilaporkan tewas di lokasi kejadian Korban serangan tersebut sebagian besar merupakan tentara Israel Sebuah helikopter dikerahkan untuk kemudian mengangkat korban luka Sementara pelaku serangan diidentifikasi sebagai Raminatur dari kota Kalansuwa Setelah insiden, Natur sempat keluar dari truk dan membawa pisau Hingga akhirnya polisi berhasil menetralisir dan melumpuhkan pelaku Adapun insiden ini terjadi sehari setelah Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada Sabtu 26 Oktober Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!